Warga Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak digegerkan penemuan kerangka manusia di dalam hutan di Jalan Jumbo, Kelurahan Siantan Hulu, selasa tanggal 14 Desember 2021 pagi. Kerangka manusia itu ditemukan warga di dalam hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Kapolsek Pontianak Utara AKP Febi Rando menyampaikan bahwa kerangka manusia itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak berburu-burung. Saat masuk ke dalam hutan di kawasan itu, ia menemukan kerangka manusia di dalam hutan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selain menemukan kerangka dari hasil olah TKP, AKP Febi Rando menyampaikan bahwa kepolisian juga menemukan seutas tali rapiah yang terikat tepat di atas kerangka itu. Lalu, petugas pun mendapati satu kartu tanda penduduk pada saku celana yang ada pada kerangka itu. Polisi akan melakukan penelusuran alamat yang ada di KTP tersebut untuk mengetahui pasti kevalidan informasi yang ada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!